Ya Tribuners, informasi penutup pada malam hari ini yaitu mengenai mahasiswa UNG yang membuat alat pemurnian air untuk masyarakat di Tanjung Keramat. Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo atau UNG melalui Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM berupaya mengakhiri krisis air bersih di Kelurahan Tanjung Keramat, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Caranya dalam program PKM ini, mahasiswa dari Fakultas Teknik UNG itu menciptakan alat pemurni air laut. Diketahui Tanjung Keramat merupakan Kelurahan Pesisir di Kota Gorontalo, sehingga air laut tentu berlimpah di sana. Namun karena mengalami krisis air bersih, sehingga air laut yang berlimpah di Tanjung Keramat itu akan dimurnikan dengan alat yang bisa dipakai untuk minum dan hal lainnya. Alat pemurni air laut itu sebetulnya sudah dibuat mahasiswa melalui Program Kreativitas tersebut. Lalu selanjutnya alat ini disosialisasikan kepada masyarakat Tanjung Keramat pada Minggu 14 Agustus 2022 kemarin. Tampak sejumlah masyarakat Tanjung Keramat yang telah bergabung dalam organisasi Karang Taruna serius mengikuti sosialisasi tersebut. Juga dihadiri oleh anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Keramat.